Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kasus pertama cacar monyet yang ditemukan di Ibu Kota di sebuah indekos di wilayah Ibu Kota. Pasien negeri tahu seorang laki-laki berusia 27 tahun ini terkonfirmasi cacar monyet setelah melakukan perjalanan dari Eropa Barat. Meski demikian, Riza tak mau merinci detail wilayah domisili pasien cacar monyet tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penularan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Kesehatan harus memantau kondisi pasien yang masih menjalani pengobatan dan karantina. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya penularan virus maupun penyakit. Dan kepada bersangkutan masih terus berobat berjalan dan dalam karantina di tempat masing-masingnya dan tentu pada seluruh warga kami minta lebih berhati-hati menjaga seperti biasa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara baik termasuk menjaga jarak cuci tangan, pola makan, hidup bersih dengan pola hidup sehat yang baik.